Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Siapa di sini yang suka salah ekspektasi ketika membeli game? Gue adalah orang yang cukup sering salah ekspektasi. Jadi ketika gue udah beli game, ketika gue mainin, aduh game-nya ternyata nggak bagus-bagus amat ya. Nah, di sini kalau kalian beli game di Steam, itu ternyata kalian bisa refund loh. Kalian bisa balikin game-nya dengan alasan mungkin nggak cocok atau bosan. Nah, gimana caranya? Bersama gue Bagus, ini adalah cara refund game di Steam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, di sini gue akan menggunakan akun Steam gue di komputer Windows. Seharusnya kalau Mac itu caranya nggak jauh berbeda ya. Caranya seharusnya sama, tapi karena di sini gue nggak punya komputer Mac, di sini gue akan menggunakan komputer Windows. Dan gue tuh pas Summer Sale kemarin baru beli beberapa game, dan ada satu atau mungkin dua game ya, yang ternyata pas gue mainnya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Game-nya jelek. Sebenarnya nggak ada masalah sih game-nya. Game-nya berjalan dengan sangat baik, komputer gue juga kuat jalanin, tapi di sini gue ingin mengembalikan karena menurut gue game-nya jelek dan gue nggak suka. Dan di sini tuh ada beberapa alasan sih orang balikin game. Dan ternyata Steam itu cukup baik karena meskipun alasannya karena gue merasa nggak cocok sama gamenya, gue tetap bisa balikin. Nah, tapi sebagai catatannya, ada persyaratan lain yang harus kalian perhatikan kalau mau membalikin atau refund game di Steam. Salah duanya yang gue tahu itu adalah pertama nggak boleh dimainin lebih dari 2 jam, dan harus 14 hari setelah pembelian. Jadi setelah 14 hari itu kalian nggak bisa refund. Jadi hari ke-14 itu maksimal kalian mengajukan refund-nya. Itu salah dua syarat yang gue tahu. Mungkin kalau misalkan tahu syarat lain, boleh ya terus di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan love it, jadi nanti kalian akan di atas-atas. Oke, gimana caranya refund game di Steam? Ini dia selengkapnya. Oke, di sini gue langsung buka Steam. Dan ini game yang mau gue refund adalah judulnya The Bus. Ini game nggak jelek sebenarnya, cuman merasa agak kurang aja. Nah, untuk refund kalian arahkan kursor ke kiri atas, lalu klik Help, lalu Steam Support. Nah, di sini ada list game yang baru kalian beli, dan di sini gue mau refund game The Bus. Gue pilih itu. Dan di sini sebenarnya kalian bebas memilih apa aja. Tapi di sini gue misalkan maunya masalah technical issue ya. Karena mungkin gamenya nggak bagus atau nge-lag-nge-lag gitu. Nah, terus pilih lagi di sini. Apa aja. Lalu gue minta untuk refund. I'll be request to refund. Nah, di sini kalian bisa pilih mau refundnya ke Steam Wallet atau ke kartu debit kalau misalkan kalian pakai kartu debit waktu beli. Di sini gue mau ke Steam Wallet aja. Oke. Semua udah di cek, udah oke. Langsung submit request. Nah, di sini request kalian sudah diajukan ke Steam. Nanti tinggal tunggu aja. Seberapa lama itu sangat bervariasi ya. Tiap orang beda-beda. Nah, di sini kita akan uninstall dulu gamenya. Bisa dilihat ya. Di sini gue request jam 5.39 pagi. Lalu langsung dapet duitnya lagi itu jam 6.48. Meskipun dia nanti statusnya akan pending ya. Dia butuh waktu lebih lagi sampai uangnya bener-bener masuk ke Steam Wallet. Dan ini juga bervariasi ya. Mungkin karena gue ini game baru, makanya cepat. Kalau mungkin agak lama, kalian udah main game itu agak lama atau punyanya udah agak lama, bisa jadi lebih lama. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.